Saudara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat PUPR mengumumkan Ibu Kota Negara IKN Nusantara ditutup untuk kunjungan umum Jelang Hut RI ke-79. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita telah terhubung bersama dengan reporter Nesha Lisvenia langsung dari IKN. Nesha, selamat siang mulai kapan hingga kapan berlakunya pembatasan kunjungan ke IKN ini. Selamat siang saudara dan juga sore berang sekali untuk kawasan Ibu Kota Nusantara. Saat ini masih ditutup sementara waktu untuk bagi kunjungan umum guna mempersiapkan atau persiapan dari rangkaian Hut ke-79 Republik Indonesia, termasuk juga upacara di 17 Agustus nanti yang juga akan digelar di Ibu Kota Nusantara dan juga di Kota Jakarta. Faktor keamanan bagi pengunjung, saudara dan juga saudara, ini yang juga menjadi pertimbangan, karena sudah kurang dari sebulan lagi menuju 17 Agustus sehingga memang proses pembangunan dan juga persiapan ini berjalan semakin intensif. Dan seperti di belakang saya saat ini, sekarang juga saudara, ini adalah salah satu pria pembangunan di kawasan IKN yang sedang berjalan. Nah, frekuensi dari kendaraan-kendaraan besar yang melintas baik itu mengangkut pekerja proyek maupun juga mengangkut material-material bangunan ini banyak berlalu-lalang, baik itu di kawasan jalur antarprovinsi maupun juga masuk ke dalam kawasan Ibu Kota Nusantara. Kami juga sempat memantau pembangunan di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan di IKN. Tadi kami melihat proses pembangunan dari infrastruktur utama, seperti istana negara dan juga lapangan upacara, kemudian kantor presiden, dan juga kantor-kantor bagi kementerian. Terpantau kantor presiden secara eksterior, sejarah dan juga saudara ini sudah hampir rampung, di mana kemarin juga sudah dilakukan pemasangan terakhir untuk bilah Garudanya. Salah satunya juga yang sudah hampir rampung, ini adalah plaza seremoni. Nah, plaza seremoni ini letaknya tepat di depan dari istana presiden, dan ini nanti akan menampung kurang lebih sekitar 8.000 orang yang akan difungsikan untuk menyambut para peserta dari upacara HUD ke-79 Republik Indonesia di kawasan IKN nanti. Selain kawasan inti pusat pemerintahan, saudara dan juga saudara kami juga melihat pembangunan yang juga berjalan untuk infrastruktur pendukungnya, seperti ruas jalan menuju ke istana negara dan juga kantor-kantor kementerian, dan juga kawasan bagi hunian-hunian ini seperti rumah-rumah menteri dan juga hunian bagi ASN dan para pekerja proyek IKN. Selain itu, ada salah satu kawasan IKN Zara yang sebenarnya biasanya dibuka untuk umum, yakni titik nolusantara. Namun, untuk saat ini juga posisinya sedang dituntup untuk pengunjung umum. Selain itu, Zara dan juga saudara infrastruktur pendukung lainnya tentunya yang juga sudah hampir rampung adalah jalan tol balik papan IKN dan juga bandara yang nanti akan difungsikan untuk para peserta pacara HUD ke-79 Republik Indonesia. Arapun untuk progres, untuk air dan juga aliran listrik yang mengalir ke IKN ini kemarin sudah menyatakan hampir rampung dan targetnya akan selesai seluruhan pada akhir Juli 2024. Dan kami juga melihat, Zara, ini semakin hari memang semakin padat proses pengerjaannya di kawasan IKN untuk kemudian mengejar upacara 17 Agustus. Zara, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Nesya Resfania untuk informasi Anda langsung dari Ibu Kota Nusantara. Selamat siang, Nesya.